Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Di tengah jalan, tepatnya di perempatan Siliwani, kita menemukan anak-anak yang sekian bergerombol di warung-warung. Kemudian kami datangin. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Diri sini ya, cuma sini. Coba di sini. Ada alatnya di bawah, ada alatnya. Alatnya di bawah. Ini apa ini? Ya ini. Kamu rumahnya mana? Jalan karya. Kamu? Hah? Jauh. Ini kamu mana? Yang punya KTP, yang punya KTP, yang mana? Yang lain, yang lain. Yang punya KTP? Coba yang punya KTP, mana? Kamu itu masih muda, siang-siang, cari uang amin hanya untuk beli ini, untuk apa kamu itu. Sekelompok anak-anak pang ini, untuk wajahnya itu sangat lusuh sekali, sangat loyuh. Apakah dia memang capek, kurang tidur, atau memang dia terlalu banyak minum minuman keras, sehingga tubuhnya drop dan berpengaruh kepada penampilan mereka. Ini kalau kena orang, enggak berdarah ini? Enggak tahu, Pak. Kamu lupa ini ya? Enggak. Saya setengah. Kalau kamu nanti, dapat uang jambul, Pak. Saya setengah. Kamu bawa ketipung. Saya yakin kamu juga ngamen. Mestinya dapat uang untuk makan, atau untuk masa depan, atau bagaimana. Bukan untuk beli arak gini. Mau jadi apa kamu nanti? Buka, buka. Buka, buka, buka. Coba, ini alat apa ini? Eh? Eh? Wah, super, terakai sepelanggaran ini. Belum waktunya kamu bawa ini. Umurmu itu berapa? Eh? Nanti kalau sudah menikah, kalau sudah diwasa, pegang ini. Enggak boleh. Ya? Karena kita sekarang lagi ada penertiban. Hati-hati nanti kita bawa kantor polisi. Kita akan berikan pengarahan di sana, nanti akan kita kembalikan lagi. Pada orang tua, adik-adik masing-masing ya. Setelah kami adakan pemeriksaan, ada yang karena rumah tangga daripada orang tuanya itu broken. Dan ada yang ditinggal, meninggal oleh ibunya. Kemudian bapaknya menikah lagi. Jadi mereka meluapkan atau melampiaskan dengan bermain-main saja. Setelah saya berikan pengarahan kepada mereka, terima kasih. Para orang tua, agar bisa membingungkan anak-anaknya. Karena mereka juga adalah generasi-generasi penerus kita. Mereka juga sangat memperlukan kasih sayang. Karena bagaimanapun juga generasi muda mereka adalah generasi kita juga adalah anak-anak bangsa yang sangat membutuhkan kasih sayang.